Halo, perkenalkan saya Stanley, saya jadi sutradara. Harapannya ya, semoga melalui film Saitia dan Rahyu ini, kita sama-sama diajarkan lah bahwasannya, kita gak perlu ngebayangin untuk berbuat baik, kita gak perlu mengharapkan kebaikan datang ke kita. Kalau dilihat ya kebaikan akan terjadi dan datang pada orang yang tepat. Itu akan dibuat oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Jadi harapannya itu film ini bisa mengajarkan aspek itu dan tidak pernah salah untuk bermimpi mensejahterakan orang lain. Dan harapannya melalui proyek-proyek seperti ini, teman-teman komso separuh kita ngerang lebih aktif lagi. Karena kan salah satu proyek besar juga tahunan. Ya biar ada tempat bermainnya lah buat teman-teman komso, karena kita juga masih muda kan. Pengalaman kita, lapangan kita, waktu kita masih panjang. Jadi ya harapannya seperti itu sih. Rahayu dan Sahitya ini sepasang kekasih yang mempunyai sebuah kedai gitu. Rahayu ini tipe orang yang suka berbagi, sedangkan Sahitya ini lebih keras dan perhitungan sih. Oke. Ya kan gimana Sahitya? Ya sebenarnya bukan perhitungan sih. Ya namanya orang berbisnis ya, seperti itu. Kekasih beneran gak ya? Beneran gak sih? Beneran gak ya? Mau ya beneran atau enggak? Iya beneran sepasang kekasih. Suara apa saja mas? Berhenti bersama kekasih beneran? Kayak wisata masa depan. Oke. Wisata masa depan. Betul, betul. Jadi yang paling berkesan itu pas momen wedding. Gak ada yang bercanda. Gak ada yang bercanda. Iya iya. Serius, serius, serius. Iya, masa momen wedding. Itu berkesan sih. Oh iya iya. Jadi ya. Kalau iya udah. Ya udah. Latihan. Ya itu serius. Jadi ya udah kayak latihan gitu. Simulasi gitu ya. Itu udah. Ketian. Kalau bagi gue momen yang terkesan banget tuh yang pas Syahid berdoa di kapel buat Rahayu. Itu tuh kayak wah gila gitu. Gila gitu tuh gimana? Iya. Maksudnya kayak terharu gitu. Apakah emang ini nih? Ini Syahid sama Leo nih rada-ra mirip soalnya gitu. Aku damar. Disini aku berperan sebagai Tuna Wisma. Untuk. Pengalaman pasti nambah lagi ya. Karena kan emang belum pernah terjun di dunia perfilman. Nah jadi ini kali pertama aku dan ada beberapa hal yang aku pelajarin kayak memperdalam. Pendalaman karakter itu lumayan susah juga. Terus juga belajar banyak sih relasi juga. Nambah juga gitu. Sih kurang lebih. Saya Marvin disini sebagai asisten suradara. Untuk judul film ya. Judul film kita ambil Syahid ya dan Rahayu. Secara singkat ya. Jadi ada pasangan muda. Yang punya latar belakang berbeda. Dengan tujuannya yang berbeda-beda juga. Tapi dia mau nih punya keinginan untuk bisa berbagi di tengah usaha. Tengah kesulitan di kehidupan mereka. Seperti itu sih. Terinspirasi dari keinginan dari dalam hati sih bener ya. Terinspirasi dari dalam hati karena ya memang salah satu dari pemeran utama di film ini dia sudah diajarkan berbagi dari kecil. Sehingga dia dari kecil itu sudah berbagi sampai gedenya sampai dewasanya ya. Terus punya niat itu. Seperti itu. Nama gue Sigit Nugroho. Bisa dipanggil Sigit. Sekarang gue sebagai asisten suradara. Antusiasme dibanding dengan tahun kemarin dari paroki sendiri lebih gokil banget. Lebih antusias karena di tahun ini banyak yang terlibat. Maksudnya banyak dari teman-teman Komsos terlibat. Mungkin tahun kemarin gak terlalu banyak. Nah tahun ini kita bener-bener hampir full team Komsos dan bener-bener seru. Mereka semua pada punya kemauan dan niat buat belajar. Dan juga mau tahu tentang proses produksi film. Saya sukanya masih dengan vibes yang sama. Happy karena sebenarnya pelajaran baru banget buat beberapa teman-teman mungkin yang belum. Terus buat gue pun juga ada hal-hal yang banyak masih gue explore di tahun ini. Hal-hal baru yang ternyata ada yang beda daripada tahun sebelumnya gitu. Dukanya mungkin waktu dan tenaga kali ya. Karena teman-teman semua punya jadwal yang masing-masing. Kita menentukan jadwal cukup sulit. Kita masih punya pekerjaan utama masing-masing. Ini bukan pekerjaan utama kita sebagai penggiat film. Jadi masih menyesuaikan jadwalnya sih yang jadi kayak lumayan susah. Pernah gue Lolita sebagai produser di FFA kali ini. Gue Vena, asisten produser. Seru. Terus ngeliat teman-teman syuting keren-keren. Yang lebih ininya ya mereka happy. Lihat senang. Capek. Ya. Tuh. Riwoh banget, barangnya banyak. Wah itu kayak pengeluaran. Pengeluaran ini banyak ya? Berapa juta nih? Alpejanya ini yang pusing. Siapa yang ngurusin ya? Semoga bisa menem. Dari usaha-usaha yang udah kita keluarkan. 4 hari dan berapa bulannya. Sebulan ya kita? Semoga para penontonnya suka terus ya menang terus sama apa ya mungkin ada pesan di video ini yang tersampaikan gitu di film ini. Tersampaikan ke umat semua. Gitu. Gue Aileen. Gue sebagai script writer penulis naskah. Asik banget ya, seru banget karena ini pertama kalinya belajar lagi nulis naskah. Karena selama ini kan cuma tertarik nonton film aja nih gitu. Nah sekarang terlibat dalam proses pembuatan film. Seru banget. Halo, nama saya Ala. Saya sebagai DOP, Direct of Photography. Ya mohon dukungannya aja sih. Untuk kita agak bisa berkarya lebih baik lagi gitu. Ya bisa nonton hasil karya-karya kita lah. Semuanya pasti kapok kan gira-karya setelah tempat ada lagi gitu? Oh enggak lah, enggak bakal kapok ya. Justru nih bisa menunjukkan kita ini komsos gitu. Bisa menghasilkan sesuatu untuk umat. Oh ya namanya Putri. Terus ya enggak tahu. Nomaden aja bantu. Iya bantu aja. Lebih kayak ribet, capeknya berasa, makan waktu banget, terus bikin capek badan dan masuk angin. Lebih kayak pengalaman, pengalaman, pengalaman terus situasinya orang-orangnya juga bisa belajar lebih. Baru lagi, lebih ada pengalaman baru, terus ya lebih ke situ deh. Perkenalkan nama saya Kevin. Saya sebagai Talent Coordinator. Tahun ini gokil banget ya, karena banyak banget peran-peran yang kita approach, terus dari kontribusi dari teman-teman komsos juga, yang sangat membara banget nih semangatnya. Itu kan kita syuting dari pagi sampai tengah malam. Itu rasanya benar-benar gokil sih rasanya. Jadi kita bisa menambah pengalaman baru, semakin bonding satu sama lain antara komsos. Dan harapannya sih terus ada ya dari KAJ untuk festival-festival film ini. Selain dari FFAKJ, mungkin ada gathering mungkin ya, atau bagaimananya gitu sih. Nama gue Reza, gue sebagai Team Wardrobe dan Props. Kalau hal baru apa yang dipelajari tentu hampir semuanya baru ya, karena kan kayak belum pernah ada ikut proyek apapun di pembuatan film gitu. Jadi semuanya terasa baru, terus kayak beberapa hal yang, oh ternyata kalau bikin film tuh seribet ini ya, bo, gitu. Padahal ini cuma kayak level, menurut gue kayak ini belum sampai di level yang kita bikin film besar gitu loh. Jadi kayak gak kebayang kalau film layar lebar yang di setel di bioskop-bioskop, itu seribet apa, karena di tahap ini pun gue udah cukup merasa keribetan, bun. Pengalaman unik ya? Kalau unik mungkin hampir semuanya unik ya. Cuma memang ada yang mungkin bukan unik ya, tapi lebih ke gue amaze gitu. Gue amaze dengan satu hal spesifik yang bisa gue ceritakan adalah gue amaze dengan peralatan yang dipakai. Dan gue kayak kerikol, jadi dulu jaman gue kuliah, gue tuh juga mapalah kan, nah setiap kita mau berkegiatan, kita tuh selalu cek list alat gitu. Nah ketika kemarin gue di wardrobe dan props gitu, juga sempat ngurusin beberapa alat-alat sewaan dan juga alat-alat yang keluar dari komsos gitu kan. Dan gue tuh bener-bener kayak tiba-tiba kayak ada satu momen di mana gue kayak berdiri, terus kayak anjir, gue dulu melakukan semua hal ini, tapi alat-alatnya tentu beda ya, alat-alat apa namanya, alat-alat climbing atau mountaineering dan segala macemnya. Cuma disini sekarang adalah alat-alat kamera yang gue gak tau ini namanya apa, tapi gue harus cek list gitu. Di satu sisi gue kayak seneng banget, karena kayak itu salah satu hal yang gue suka waktu itu gitu, karena gue jadi kenal sama alat, gue jadi tau ini tuh bentuknya apa segala macem secara detail dan spesifik gitu. Dan kemarin tuh kayak pengalaman itu bikin gue nge-recall momen itu, dan akhirnya kayak seneng sendiri gitu, karena nge-jembrengin alat, tiba-tiba kayak nge-check list ini apa sih, gue gak tau bahkan itu si besi-besi, gak jelas itu apa bentuknya dan apa namanya gitu. Tapi ternyata itu sangat berpengaruh di dalam si produksi film ini gitu, jadi kayak gue cukup, apa ya, pengalaman itu cukup bikin gue seneng di momen-momen itu gitu. Nama gue, Natasha, peran gue disini jadi kleper. Kleper itu kan jadi kerjanya itu kan kita kayak megangin board tuh. Nah boardnya itu kita kan ada tulisannya, X-Scene, terus ada shot. Jadi itu kayak mengawali sebuah film untuk disunting sama editor dan lain-lainnya. Perasaannya gue jadi belajar hal baru, padahal gue masih amatir, masih banyak teman-teman yang jauh lebih profesional dibandingkan gue. Tapi gue bersyukur banget, gue dikasih kesempatan baru ini. Gue jadi bisa eksplor diri gue di syuting film ini juga. Nama saya Anwar, pekerjaan sehari ini saya sebagai BTS Behind the Scenes. Nama gue Gian, gue disini sebagai soundman. Banyak pengalaman yang saya dapet ya. Ya selama ini kan kita gak tau ya, cara pembuatan film itu seperti apa sih. Ternyata pembuatan film itu sangat rumit. Ya patutlah film itu dihargai. Selanjut, dari Pak Anwar sih, ini pengalaman baru gue cukup tertarik sih disini. Mungkin memang disini dunia gue kali ya. Gue mungkin mau mengeksplor lagi diri gue untuk kedepannya lebih baik lagi. Kepinya dulu lah tuh. Pertama, mantap. Saya Yohanes Wahid bertugas sebagai GRIP. Saya yang menyediakan kameranya, lensanya, dan properti-properti untuk syuting seperti light stand, tripod. Disini sih kita lebih kepada saling melayani, saling membantu, saling berbagi ilmu. Dan semoga kedepannya kita bisa mengembangkan Komsos Paroki Tangerang itu lebih baik. Nama saya Marcelino sebagai tim support. Perkenalkan, nama saya Vicky. Disini divisi saya sebagai lighting. Menurut saya sih ini bagus untuk mengembangkan potensi-potensi anak muda tentang pembuatan film, videografi, dan fotografi. Kalau menurut saya program ini sih bagus sih untuk perkembangan paroki-paroki juga. Dari orang awam yang tidak familiar dengan peralatan di televisi, bagaimana cara membuat film, segala macam. Hanya dengan di paroki, itu dia bisa mengerti setidaknya sedikit tentang pembuatan film. Nama saya Jeff V. Lunata. Selama syuting, aku banyak belajar bagaimana caranya kerjasama sama orang Komsos, bagaimana kita juga menguruskan alat peralatan syuting, bisa ngobrol, bercanda, ada banyak seluruh-seluruhan lainnya. Saya juga pernah jadi pemain figur, tidak aku bisa merasakan sesaat masuk film, meski cuma singkat, tapi aku bersyukur bisa partisipasi di dalamnya buat film festival seperti ini. Proses bikin logonya sendiri itu gampang, cuma paling sulit itu idenya. Idenya kan si Saitia dan Rahayu, mereka kan usaha dirumahan, jadi aku pasti mikirnya, oh mereka ini bikin masakan rumah, berarti mesti ada apinya, terus ada nuansa peralatan masakan, jadi aku bikin logo dapurasa dengan gambar api, sama wajar menggorengan, buat menggambarkan usaha rumah mereka. Untuk festival Adas Jakarta ini, saya bahara festival ini bisa terus berlanjut, supaya bisa tetap menjadi wadah buat Komsos seluruh Indonesia, buat partisipasi bagaimana sharing info gereja ke umat, dan Komsos juga tetap ada wadah untuk menyalurkan, bahkan dengan kreativitas mereka masing-masing, sebagai bentuk pelayanan kepada gereja. Nama saya Frater Giovanni Namsa OSA, saya di OSA menjalani studi di Universitas Negeri Jakarta, lalu di komunitas ini sebagai anggota komunitas, dengan tugas belajar yang mendapat SK memang untuk tugas belajaran, tugas studi. OSA itu adalah Ordo Santo Agustinus, Ordo Santo Agustinus itu salah satu dari Ordo Mendikan, Mendikantes itu berarti Ordo-Ordo Pengemis, Ordo-Ordo Awal yang disatukan dulu oleh Paus. Mereka ini kan hidup awalnya Santo Agustinus ini kan, dengan teman-temannya di Padang Burun, di hutan-hutan, lalu membentuk satu biara, yang namanya Ordo Santo Agustinus, ada juga OFM, kalau pernah dengar, ada juga OP, Ordo Pengkotbah, lalu Ordo Karmelit, O-Karm, jadi baju-baju kami atau juba kami itu mirip-mirip, itu yang disebut sebagai Ordo Mendikantes atau Ordo Pengemis. Pokoknya kalau ada jubah, ada kapus namanya itu, itu kan dulu di Padang Pasir, Padang Burun, mereka kan panas untuk melindungi, lalu satu, yang kedua, supaya kalau jalan ke tengah kota, orang kasih uang atau orang kasih buah, makanan, itu bisa disimpan di dalam, ya di kapus. jadi Ordo Santo Agustinus sebenarnya, misionaris awal itu, datang hanya melayani di Papua, di Papua, jadi kami ada di Papua, untuk di Indonesia, hanya tahun 2019, membantu di Kuskupan, Ketapang, Kalimantan Barat, lalu rumah ini dibangun, biara ini dibangun untuk, ya sebenarnya rumah transit, agar datang ke Jakarta untuk berobat, atau ke luar negeri, kami tidak lagi, ya misalnya, memakai hotel, supaya ada rumah, makanya dipilih di Tanggerang ini, dekat bandara, supaya akses ke luar negeri, atau ke Filipina, ataupun ke Roma, Australia itu, agar dekat, dan negara-negara lainnya, karena, karena Ordo Santo Agustinus, itu kan Ordo Internasional, yang berpusat di Roma, jadi satu-satunya, biara yang ada di dalam, Fatikan, itu hanya Ordo Santo Agustinus, yaitu Biara Santa Monica, mengapa demikian, karena pengaruh luar biasa, dari Santo Agustinus, dia punya pemikiran, pemikirannya dipakai oleh gereja, hingga saat ini, jadi, minta maaf, Ordo-ordo lain, mungkin di luar Fatikan, tetapi, untuk Ordo Santo Agustinus, khususnya Santa Monica, ibunya dari Agustinus, kan Santa Monica, jadi Agustinus mempunyai peranan yang penting, dalam sejarah perkembangan gereja, lalu, mungkin diberikan, privilege, atau, satu keistimewaan, di dalam Fatikan itu, ya, sebenarnya itu kan, biara itu, tempat untuk seluruh, umat ya, memang, secara khusus, untuk kehidupan, para biarawan, biarawati, tetapi, apa salahnya juga, biara membuka diri, untuk orang muda apalagi, untuk lebih mengenal, biara itu seperti apa, kehidupan para imam, para frater, agar juga kan, pewartaan itu sampai, lain, jadi, bukan hanya, kita melihat gambaran imam itu, ada, di depan altar, atau para suster, tetapi inilah, kita melihat juga kehidupan para, para biarawan-biarawati, artinya, para pastor, supaya juga, kedekatan-kedekatan kita juga, membangun satu, apa ya, dinamika, berpastoral, yang memang, kena konteks, jadi, kalau menurut saya, marilah, inilah, rumah kita semua, ya kan, jadi, kita welcome, kepada orang muda, karena orang muda itu kan, ya, penggerak ya, artinya, kalau orang muda, tidak hidup, maka gereja juga, tidak hidup, karena penerus tadi, makanya, saya, dan kami semua, di biara ini, tetap mendukung, kehidupan kaum muda, apalagi orang muda, yang milenial saat ini, perlu adanya kolaborasi dengan kami, saya belum, jadi memang ini pertama, dan kemarin itu grogi, ya, antusias orang muda, apalagi kalian, OMK, Paroki Tanggerang, itu memang luar biasa, punya semangat untuk, bagaimana, bersama, itu penting, kebersamaan itu kan, sungguh luar biasa yang saya lihat, itu awalnya dulu, soal kebersamaan tadi, lalu, kekompakan, ini kan membangun satu, tim, itu penting adanya kebersamaan, dan kekompakan, yang lain akan ditambahkan, tapi, lewat kebersamaan ini, sehati sejiwa, bahasa Agustinus, itu memang, terasa, dan itu, saya lihat memang, sungguh, sangat-sangat, berarti, bagi kami melihat itu ya, mulai dari awal, dari pagi, datang bersama, lalu, segala sesuatu dibicarakan bersama, dan akhirnya, memutuskan bersama, nah ini penting, karena, kalau kita, tercerai-berai kan, ya, repot lagi, jadi, saya melihat itu, ada semangat, kekompakan, ada kerja sama tim, dan, itu, saling sehati, dan sejiwa, kalau, saya sih, kemarin, memang pertama kali ya, untuk, syuting seperti ini, apalagi film ya, biarpun dokumenter, tapi kan, ya, sudah, sangat-sangat, pengalaman yang pertama, jadi, awalnya memang grogi, apalagi jadi romo, saya kan frater, sudah pakai kasula, sudah pakai, misalnya baju imam gitu kan, baju romo, secara tidak langsung, ya, refleksi pribadi juga, ya, Tuhan juga, menunjukkan perjalanan hidup, panggilan saya, jadi, saya bersyukur, atas begitu banyak orang, terlebih anak-anak muda, yang mendukung panggilan saya, terima kasih, OMK, Tangerang, saya mewakili teman-teman, dari Komsos Paruki Tangerang, yang juga ingin mengucapkan terima kasih, sebesar-besarnya, pertama, jelas, kepada para romo paruki, romo Suryadi, romo Ponco, romo Dibyo, dan romo Andi, yang sudah, mendukung kita, mendukung moral kita juga, gitu, memberikan dorongan moral, dan, motivasi-motivasi juga, kepada kita, dalam menjalankan projek ini, yang kedua, kita juga ingin berterima kasih, kepada romo Tino, dan, jajaran romo Frater, yang ada di, Ordo Santo Agustinus, di, rumah Ossa, terima kasih banyak, sudah meminjamkan tempat, kepada kami, mohon maaf, bila mana, selama syuting, ada, satu, atau dua kelakuan kami, kayaknya sebanyak ya, beberapa kelakuan kami, yang kurang mengenakan, di hati para romo dan Frater, terima kasih banyak, yang ketiga juga saya ingin mengucapkan, terima kasih juga, kepada Ibu Anitta, yang telah meminjamkan tempatnya, kafenya, untuk tempat kita syuting, dan juga, menyediakan kita makanan yang, enak, luar biasa, dan tentunya yang terakhir, untuk semua kru, talent, yang sudah membantu proses, pengerjaan film ini, dari awal, sampai akhir, terima kasih banyak, telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran kalian, hati kalian, luar biasa, semangat terus pelayanannya, di gereja ini, amin. Satu kata, untuk festival film, Arda Skoskopadong Jakarta, 2023, luar biasa, keren. Gokil. Amazing. Sukses. Excellent. Semangat. The best deh. Mantap. Luar biasa. Keren. Gokil. Sukses. Menjadi terbaik. Mantap jiwa. Gacur. Semangat. Sukacita. Memantul. Memang mantap betul. Seru. Dasarpa. Keren. Maaf. Thank you. Yes接ai. Hi. Thank you. Mummy.